Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget Oke, di video kali ini gue akan kasih ke kalian beberapa rekomendasi iPhone yang bisa kalian beli di tahun 2023 Nah ini gue kasih rekomendasi HP second dan juga barunya ya Dan untuk budgetnya sendiri ini sekitar 4-10 jutaan Yaudah gak usah mau-mau lagi, yuk kita bahas Untuk rekomendasi iPhone yang pertama dengan range harga di 4 jutaan iPhone SE 2020X Garansi Resmi Indonesia Kalau kita lihat di marketplace sebenarnya ada yang jual di bawah 4 jutaan juga loh malahan Dari segi performance, iPhone SE 2020 udah pake chipset A13 Bionic yang sama dengan iPhone 11 series Jadi untuk update iOSnya minimal bisa dapet iOS 18 atau mungkin bisa dapet di iOS 19 Untuk kameranya biarpun masih pake single camera 12MP f1.8 Tapi bisa gue bilang udah bagus banget Dan gue udah sempet review juga di video gue sebelumnya Dan gue bandingkan langsung dengan hasil kamera di iPhone 11 Bisa gue bilang untuk hasil dari tes keduanya ini kameranya 11-12 lah Dari segi desain, iPhone SE 2020 ini juga bisa gue bilang punya pasarnya sendiri Yaitu orang-orang yang emang udah nyaman banget dengan layar kecil dan juga dengan touch ID Karena jujur, pake iPhone SE 2020 ini tuh gampang banget loh Apapun bisa dijangkau hanya dengan satu tangan aja Palingan ya kekurangannya dari iPhone SE 2020 ini Baterenya aja yang kecil cuma di 1821 mAh Chipset gahar tapi kapasitas baterai kecil ya agak susah untuk bertahan seharian sih Next, untuk rekomendasi iPhone yang kedua di range harga 5 jutaan iPhone XR, ex garansi resmi Indonesia juga Dari segi performance, iPhone XR pake chipset A12 Bionic Untuk software update-nya kurang lebih iPhone XR masih bisa dapat upgrade hingga iOS 17 Atau mungkin bisa syukur-syukur di iOS 18 Untuk kamera utamanya pake single camera Seperti iPhone SE 2020 Yaitu di 12MP f1.8 Tapi yang membedakan adalah di bagian image processing-nya aja iPhone SE ditenagai oleh chipset A13 Bionic Sedangkan untuk iPhone XR masih di A12 Bionic Banyak yang bilang juga nih untuk kamera selfie di iPhone XR itu Cewek-cewek pada suka gitu Karena bisa ngasilin foto yang cantik gitu Ya kayak ada model beautify-nya Beda dengan iPhone-iPhone base model yang terbaru Karena hasilnya itu terlalu jujur gitu Dari segi desain juga iPhone XR ini Udah pake desain yang kekinian dengan layar 6.1 inch Dan yang bikin spesial dari iPhone XR itu adalah pilihan warnanya Karena jujur menurut gue warnanya itu fresh banget Apalagi khususnya yang warna coral Gue suka banget Lanjut untuk range harga 6-7 jutaan ada iPhone 11 Untuk harga segini bisa gue bilang iPhone 11 adalah iPhone paling worth it yang bisa kalian beli untuk saat ini Untuk harga second X resmi Indonesia-nya ada di sekitar 6 jutaan Dan masih dijual barunya juga nih Mulai harga 7 jutaan kalau kalian cek di ibox Kenapa gue bilang paling worth it? Karena di harganya ini iPhone 11 punya performance yang masih cukup ngebut Karena pake chipset A13 Bionic Dan harusnya masih bisa dapet update iOS hingga 18 atau mungkin 19 Gak cuman itu aja Hal yang bisa dibanggain dari iPhone 11 yaitu dari kualitas kameranya Ini masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari Contohnya kalau kalian yang emang suka bikin konten Hasil videografi di iPhone 11 tuh masih oke banget Bisa ngerekam hingga 4K 60fps dengan hasil footage yang smooth banget Untuk baterainya pun ini cukup terbilang lumayan di 3110mAh Bisa gue bilang masih bisa dipake seharian kok Asalkan baterainya di atas 87% Lanjut masih di range harga yang sama Sebenernya ada satu alternatif yang bisa kalian beli Yaitu di iPhone SE 2022 Kalau kalian emang udah terbiasa dengan HP yang kecil Gue bisa dengan sangat mudah nih rekomendasiin HP ini untuk kalian Dan iPhone SE 2022 ini juga masih dijual resmi di Indonesia Untuk harga di ibox mulai dari 8 juta Kalau menurut gue dengan harga sebuah iPhone SE ini sih kemahalannya Emang sih kelebihan dari iPhone SE 2022 ini jelas dari segi performance Dia pake chipset A15 Bionic yang sama dengan iPhone 13 series Tapi kurangnya adalah di bagian kamera Kameranya masih sama dengan iPhone SE 2020 Jadi menurut gue dengan harga segini Kalau buat kalian yang emang gak perlu-perlu banget beli iPhone yang kecil Mending di skip aja karena emang gak worth it sama sekali Nah lanjut di range harga 7-8 jutaan Ada iPhone 12 mini Nah buat kalian yang suka iPhone yang kecil iPhone 12 mini gue rasa adalah iPhone yang paling cocok untuk kalian Rata-rata yang jual Second X iboxnya mulai dari 7-8 jutaan Dengan harga segini kalian udah bisa dapet spek yang hampir identik dengan iPhone 12 Bedanya cuman di bagian layar dan baterainya aja Dari segi performance iPhone 12 mini pake chipset A14 Bionic dengan RAM di 4GB Untuk update ISO sendiri kurang lebih Masih bisa dapet minimal hingga 2 tahun ke depan iPhone 12 ini juga punya kamera yang bisa gue bilang masih sangat bagus banget Mulai dari kamera belakang hingga ke depan dia pake resolusi yang sama Yaitu di 12MP Untuk kebutuhan sehari-hari Mau buat konten iPhone 12 ini udah sangat mumpuni kok Lebih bagus ketimbang iPhone 11 Jelas Kekurangannya yang paling di baterainya aja Yang bisa gue bilang ini cukup kecil yaitu di 2227mAh Dan hal yang mirisnya lagi sih untuk seri mini ini udah gak diproduksi oleh Apple Karena emang peminatnya tuh sedikit banget Jadi untuk penjualannya ini kurang banget Terakhir di range harga 9-10 juta Udah jelas gue merekomendasikan iPhone 12 Kalau kita lihat harga di marketplace untuk harga Second X iboxnya Mulai dari 8-9 jutaan Kalau mau beli baru juga masih dijual kok di ibox Dengan harga mulai dari 11 juta kurang seribu Dari segi desain juga ini ya sama aja dengan iPhone 12 mini Cuman dia lebih besar aja Dan ini udah pake desain terbarunya Apple Yaitu dari segala sisinya dia udah pake flat design Dan ini bakal keliatan jadi jauh lebih elegan Dari semua rekomendasi gue iPhone 12 ini adalah iPhone yang paling powerful Dari segi performance dan juga dari segi kualitas kameranya Karena di semua lensanya udah ada fitur night mode Lalu iPhone 12 juga udah punya konektivitas 5G juga Jadi istilahnya ini udah fitur proof lah Ya paling gak segitu aja untuk rekomendasi iPhone dari gue Dengan budget 4-10 juta Disini gue gak kasih ke kalian rekomendasi untuk iPhone yang seri Pro model ya Karena Pro model di iPhone tuh cuman diproduksi dan dijual hanya 1 tahun aja Jadi kalau misalkan dipake untuk jangka waktu yang lama Agak kurang worth it Kalau kalian suka konten-konten gue Jangan lupa klik subscribe Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Gue Tia dari Sumur Gadget Pamit